Halo bros, balik lagi sama gue Leo Kali ini gue lagi mau Pergi nih, jadi ada seorang Dari sebuah perusahaan retail And shopping, namanya Kelapa Nama perusahaannya ya, dia pengen Interview Membuat liputan tentang kopi, dan dia pengen Lihat itu dari perspektif seorang Pecinta kopi atau vlogger kopi, jadi Gue diminta untuk interview disana, dan Nanti kita ikutin aja bareng-bareng Seperti apa, dan mudah-mudahan seru ya Oke, untuk vlog kali ini Kita gak jalan jauh-jauh, karena tempatnya Masih di BSD juga, jadi di BSD Square Dan pada hari itu kurang lebih Gue jalan jam 9, karena Kita janjian jam 10 pagi Oke, jadi kita udah sampai, ini tempatnya Kita rencana mitar di Jeko BSD Square, yang kemarin Gue udah bikin review juga, nyobain kopi Ethiopia Yirga Chefnya Jeko yang enak banget Kali ini kita mau cobain Kolombianya aja ya Semuanya light rose, dan kemiraan besar juga enak E60 Artisan Bruce Hot atau eh enggak? Hot ya Mau yang Kolombia atau itu? Yang Kolombial aja Ini panggil atas nama siapa kami? Keliu Kalian Oke, ini dia Jeko Kolombialite V60 Dan kali ini Gue diseduhin oleh Mas Faki Seorang barista dari Jeko Dan bisa dilihat Seduhannya stabil banget ya Gue suka banget nih kopinya Jeko Karena untuk Artisanal Bruce-nya ini Light rose semua gitu Jadi kita bisa bener-bener ngerasain Karakter asli dari biji kopi itu sendiri Baik Ethiopia maupun Kolombia Ini kebetulan yang Kolombia ya Oke, sekarang gue udah di Jeko Dan gue lagi nunggu Orang dari Kelapa Bisa kita tungguin aja Sambil kita cobain kopi dari Jeko ini Kalau kemarin gue udah cobain Ethiopia Yergesh ya Kali ini gue mau nyobain kopi Kolombianya Sama-sama light rose Dan menurut Baristanya tadi Mas Faki sih Ini rasanya lebih strong Daripada Ethiopia Kalau Ethiopia kemarin light banget Ini agak strong Kalau Dari wanginya sih Agak coklat sih Menurut gue sih Kita cobain aja ya Menurut gue bodinya lebih tebel Dan juga Yang kerasa pertama sih Manisnya berasa Manisnya kayak caramelized gitu ya Dan ini berasa citrus juga Citrusnya citrus orange Dan gue ngerasain floralnya juga ada ya Aromatic gitu lah ya Floral Dan ada notes coklat Seperti di wanginya Yang jelas sih Gue rekomen banget Sama manual brewnya Jeko ini Baik Ethiopia maupun Kolombia Karena rasanya seperti Ya kopi-kopi zaman now Di kafe-kafe yang zaman sekarang Gitu ya Halo Sherry Halo apa-apa Sherry 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 ya Ya kenapa ya Gapapa Siap Jadi ini Sherry Pertama kali Gue ketemu Sherry Di pameran pendidikan Di Sanur ya Sherry Sherry waktu itu ngwakilin dari UI ya Kriminologi Kriminologi UI ya Jurusan yang beda banget ya Jadi Hari ini kita mau ngapain nih Sherry? Hari ini mau Aku lagi bikin konten Tentang Industri kopi Indonesia sih Basically kemarin udah sempat Dari segi kopi makernya Sekarang Mau dari segi penikmat nih Terus Kalau kan Vlogger dan penikmat kan Jadi Mau interview dikit tentang Industri kopi Indonesia gitu sih Boleh banget Boleh banget Aku aja masuk Masuk Aku jauhin lagi Terus aja kali ya Terus aja ya Mungkin bisa dicitain dulu Kayak Kenapa Kenapa awalnya saya suka kopi sih? Jadi kopi Mulai kenal kopi itu sebenernya dari 2010 Waktu itu kayak Jadi video interview gue dengan Sherry Pada pagi itu Berlangsung sekitar 7 menit Namun karena proyek ini Akan diunggah di official Instagram Kalapa Sherry harus membuatnya Dalam bentuk video Berdurasi maksimal 1 menit So kita langsung lihat hasil video Yang sudah diunggah di Instagram Kalapa aja ya Jangan lupa juga di follow Di Jakarta waktu itu Baru mulai menjamun Kopi-kopi kita bilang Kita berwave kopi ya Jadi yang kita pake filter Dan semua prosesnya tuh Gak bener-bener diukur Dan itu ngebuat rasa kopinya tuh Beda banget dari kopi-kopi Yang kita rasain sebelumnya Sebenernya Youtube itu cuma Sarana buat saya Ya ibaratnya buat seneng-seneng aja gitu ya Dan saya bisa salurkan disana Menjadi wadah dan sarana Buat temen-temen yang suka kopi Juga buat siapa yang sharing kopi disana Di Indonesia sendiri kan bisa dibilang Punya varietas paling banyak nih ya Single originnya dari Ujung Aceh sampe Papua Itu kayak Semuanya punya kopi yang Punya cita rasa khas sendiri Pasti Ada satu kopi untuk setiap orang Menurut saya Kita cuma perlu mencari kopi mana Yang cocok dengan lidah kita Karena ada setiap kopi Bagi setiap orang Sekarang yang jenak Aku yang tanya boleh gak nih? Boleh 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 Aku mau nanya sharing tentang kelapa sendiri nih ya Jadi kalau kelapa sendiri itu Sebenernya bergerak di bidang apa sih? Kelapa itu sendiri sebenernya sebuah e-commerce Yang bergerak di jualan barang-barang yang sepatnya handmade Terus asli Indonesia Dan yang membedakan kelapa dari e-commerce lainnya adalah bahwa semua barang yang dijual di kelapa itu sudah lewat kurasnya terlebih dahulu Jadi kurasnya itu kita pastikan bahwa memang barang yang dijual itu handmade Dibuat sendiri Dari produsen Dan asli Indonesia Makanya Barang-barang yang jual di kelapa itu asli Indonesia semua Jadi saya mengutamakan hal itunya gitu Terus kalau kopinya kelapa sendiri ini udah mulai dijual belum? Kalau dari kelapa sendiri ya gak ada Kan adanya dari seller ya Oh dari seller Dari para penjual yang mendaftarkan kopi yang ingin dijualnya ke kelapa Cuma kan kalau misalnya di kelapa Poin bahwa dia handmade Bahwa dia asli Indonesia itu kan selalu ditunjukkan gitu Selalu dinaikan gitu kan Jadi kebetulan kopi itu bisa banget masuk ke sana Kopi bisa banget masuk ke sana Kayak seperti kita ngobrolin bahwa kopi Indonesia itu banyak banget ikunya Dan banyak banget pengaliannya gitu Di kelapa pun banyak Beberapa uji kopi yang ada di mana, ada di mana, ada di mana Bisa dilihat Bisa ditemukan kayak ada dimulang kopi, teh Bahkan minuman semacam jahe segala macam Itu yang asli-asli Indonesia gitu lah Kayak gitu Nah kalau boleh tau kelapa ini kira-kira udah ada berapa ribu toko gitu yang terdaftar? Ada ribuan toko sih yang terdaftar di kelapa Mungkin gak semuanya kopi Gak semuanya kopi ya Banyakan batik katanya Banyak batik Terus banyak tempun Produk-produk kulit Jadi memang produk-produk fashion handmade Kita sih yang terdepan lah Ibarat yang memang paling banyak peminatnya Mulai batik, tenun, kulit Nah itu kulitnya juga semuanya Dibuat pake tangan Diveda sama sepatu kulit mungkin yang secara komersial gitu ya Tangan, terus asli Indonesia juga gitu Terus kalau, apa namanya tadi Kelapanya sendiri itu mulai dari tahun berapa sih ada di covers ya? Kelapa itu bulanan member ini kita bakal 3 tahun 3 tahun 3 tahun Jadi itu di bulanan selama 3 tahun Kalo gitu nanti kapan-kapan kita coba beli kopi di kelapa ya Karena kita taunya kebanyakan kan yang lain ya E-commerce yang lain Topet Shopee dan lain-lain Kelapa ini baru denger dari seri nih Jadi kita kulik disana dong kopi apa aja bener gak? Boleh, di Instagram ke kelapa bisa dilihat tuh Ada beberapa liputan yang membuat bahwa Kulit yang dijuali kelapa tuh dibuat beneran Likrosopatu yang dijual di kelapa tuh dibuat beneran pake tangan dan lain sebagainya Oke siap, siap Jadi bros dan sis kita cobain ya kopinya disana dan handcrafted lainnya Betul Oke Sharon, ada kesan dan kesan terakhir gak buat Youtube channel akuni tentang kopi? Menurut Sharon gimana? Nah, pokoknya lanjutin terus vlogging tentang kopinya Karena perlu banget masyarakat Indonesia tau bahwa kopi Indonesia tuh seru-seru Asik-asik banyaknya bisa dieksplore Dan supaya bisa orang-orang juga tau bahwa Kopi tuh menarik banget, banyak rasanya dan banyak variasinya gitu Tadi Sharon sendiri kan suka sama kopi Indonesia juga nih Menurut Sharon, kopi dari daerah mana di Indonesia yang ada di hati Sharon nih Yang pas di lidah maksudnya Aku sih paling suka so far ya, Taraja sama Papua Cuman ya menurut aku rasanya dua-duanya tuh balance lah buat flera aku Gak terlalu asem, gak terlalu pahit gitu Menurut aku balance, jadi rasanya pas gitu buat flera aku Oke bros itu aja yang bisa gue bilang dari vlog hari ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax